Hai ada ruang seperti dulu baru masuk tapi saya enggak kenal kenal dengan anggota berapa orang pada saat itu saya tahu lebih dari tiga pada saat itu tapi saya tidak kenal terdapat konewanya ada di mana ada di depan ruang sepri di ruang sepri nunggu saksi ya tapi nggak lama saya nyampe saksi masuk berdua dengan dengan Pak Indra masuk pada saat baru datang ruang sepri itu ada lihat ruang ada lihat cuknya enggak cuknya kan apa sepri jabatannya ada ada lihat cuk juga pada saat itu ada juga terus saksi masuk berdua masuk berdua mengadap Pak Perti Sambung di ruang kerjanya di ruang kerja yang membukakan pintu masuk ruang kerja siapa kalau nggak salah si Arianto ini lapor dulu ke dalam Oh Arianto yang melaporkan terus yang disampaikan terus di pergi dia buka pintu dipersilahkan masuk dipersilahkan masuk oke saksi masuklah ke dalam bertiga saja di dalam yang menyampaikan siapa awal mulanya Pak Henra menyampaikan dua kali tentang apa yang saya lihat ke Pak Verdi Hai tapi Pak Verdi hanya diam saja itu dulu sebelum itu saya lupa itu jam berapa tuh jam berapa saksi masih masuk ke ruang Pak Perdi Sambung jam tujuh setengah lapan lah ya tengah lapan ya tapi belum jam lapan belum nyaman oke pada saat itu saksi yang yang ngomong pertama ke Pak Perdi Sambung terakhir hendakuniawan menyampaikannya bahasanya bagaimana saksi masih ingat bahasanya disampaikan izin Bang ini Arief tadi pagi nonton CCTV ketika abang sampai ternyata Joshua masih hidup terus hanya diam saja Pak Perdi terus diam saja kayak dibilang marah sedih saya enggak tahu lah mukanya terus apa lagi saksi dua kali Pak Henra cerita enggak di respon sama Pak Verdi enggak di respon dua kali cerita enggak di respon terus Pak Henra bilang mungkin biar Arief saja yang cerita langsung ke abang oke saya cerita saksi cerita akhirnya apa yang saya sampaikan saya ceritakan mohon izin dan kemarin Cuk nyampaikan untuk nonton setelah saya tonton ternyata di CCTV itu nampak komandan tiba Joshua masih hidup Hai Joshua masih hidup oke berapa kali saya sampaikan bahasa seperti itu sekali aja terus beliau kalau tidak salah bilang ah enggak benar itu ah enggak benar itu itu sanggah langsung terus percaya saja sama saya kamu percaya saja sama saya sudah udah mukanya itu kayak gimana ya merah entah kaget entah marah saya juga enggak tahu oke setelah itu apa lagi yang saya sampaikan terus dia nanya siapa aja yang nonton itu saya sampaikan saya dan Ritwan Cuk Baikuni saya sampaikan siap berempat yang nonton kan Ritwan Cuk Baikuni dan saksi ya setelah itu apa reaksi Pak Verdi Sambo kalau sampai bocor berarti kalian berempat lah itu ya kalau sampai bocor oke maksud bocor ini bagaimana saksi ngerti nggak pada saat itu saya sudah sudah kacau pikiran saya nggak tahu lagi lah kenapa kacau gimana kenapa apa yang terjadi ya kaget responnya beliau seperti itu terus kemudian juga nadanya juga sudah tidak enak karena saksi sendiri yang menulis pertama kronologisnya ya di rumah masa kuling tadi ya oke setelah itu ada nggak lagi yang disampaikan oleh Pak Verdi Sambo ada dia tanya disimpan dimana itu saya karena ingatnya laptop dengan plastis saya sampaikan apa yang saya lihat saya ingat saya dan itu disimpan di laptop dengan plastisnya Baikuni laptop dan plastis Baikuni oke apa lagi terus Pak Verdi bilang kamu musnahkan itu kamu musnahkan bahasanya itu kamu musnahkan itu terus saya diam saja terus tidak berapa lama Pak Verdi itu seperti melihat foto kebetulan kursi di belakangnya beliau itu ada foto keluarga beliau cuma ngelihat aja terus kemudian mulai menangis kamu kan sudah denger gimana kejadiannya Arif istri saya dibegitukan coba coba sebentar diulangi lagi tadi ya ya dia ngomongnya karena Verdi Sambo sudah dengan nada tidak enak siap kamu pun gelisah siap ya setelah itu apa yang dia bilang disuruh musnahkan kamu musnahkan itu disuruh musnahkan siap gitu ya siap silahkan aja ya sedikit lagi musnahkan itu kan tadi musnahkan ini yang laptop sama flash disk atau kalau yang dalam pikiran saya yang saya ketahunya hanya itu pada saat itu suap suruh musnahkan pada saat Pak Verdi Sambo mengatakan musnahkan itu terdakwa hendakuniawani ada di sana ada di ruangan itu ya oke pada saat itu saksi jawab apa saya bilang siap dan siap dan saja ada lagi yang dilakukan saya waktu itu kan tidak berani lihat lihat Pak Verdi Sambo sempat beliau juga marah kenapa kamu nggak berani lihat mata saya terus saya hanya diam aja karena sudah nggak tahu lagi gimana ya perasaannya sudah bingung oke kemudian setelah itu setelah saksi sampaikan tersebut suruh musnahkan ada nggak itu kan disampaikan kepada saksi yang disampaikan Pak Perdi Sambo berbeda dengan CCTV dengan yang ditonton yang disampaikan Pak Perdi Sambo kepada terdakwa hendakuniawan ada nggak yang saksikan dengar pada saat itu disuruh ngecek apa disuruh pastikan kamu pastikan bahasanya bagaimana disampaikan Pak Perdi Sambo kamu pastikan itu nra kamu pastikan itu nra itu disampaikan Pak Perdi Sambo kepada tetap konewan tetap konewan jawab apa berasa itu yang saya sedengar hanya diam saja karena melihat juga mungkin Pak Perdi itu sudah agak berubah ya hanya diam saja baik setelah itu di dalam ruangan itu setelah ada tadi bahasa musnahkan kemudian cek-cek itu ada lagi enggak yang disampaikan oleh Pak Perdi Sambung ya begitu dia lihat foto terus mulai nangis dia bilang kamu tahu kan bagaimana sekarang kondisi ibu kehormatan saya sudah diinjak-injak keluarnya amit atau bagaimana Pak Hendra yang ajak keluar seperti ngasih kode karena Pak Terdi sudah nangis sudah sudah keluar air mata lah kemudian Pak Hendra kayak ngasih kode untuk berdiri keluar keluar-keluar di dalam ruangan itu berapa lama enggak nyampe 10 menit enggak sampai 10 menit sebentar ya keluar ruangan berdua saksi kemana saya ke pentri jadi begitu keluar ruangan itu ada ruang-ruangan staf itu ke kanan ke kanan ke pentri ke pentri terdakwa hendra kuniawan ke kiri keluar langsung keluar dari ruangan sana saksi langsung ke pentri ke pentri sebelum kami lanjutkan yang pentri kita lihat video sebentar ini ya ini ini tadi sudah kita perintahkan terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.